Intro Bismillahirrohmanirrohim Salahullah wala Muhammad Salahullah wala Muhammad Salahullah wala Muhammad Mari bersolawat sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wasahlan di channel Emi Ulianti Alhamdulillah aku bisa sharing kembali Dengan bunda-bunda dan teman-teman semuanya Kali ini Mami, Mama Emi Tidak sharing tentang masakan Tentang menu hemat maupun belanja hemat Tapi disini Mami ingin sharing Dengan bunda-bunda dan teman-teman semua Sebagai youtuber pemula Apa saja yang wajib kita ketahui Dan yang wajib kita lakukan Yuk disimak videonya Jangan di skip-skip Alhamdulillah ya Mami membuat video Tidak lagi di dapur Jadi biasanya Mami membuat video seperti ini Biasanya Mami di dapur Selain penerangannya juga Terang Lampunya terang Di dapur juga nuansa pink Mami suka Sudah gitu bersih Dan sekarang Mami berada di kamarnya Mas Rafi Fawian Yang biasa untuk dia juga Nge-youtube Nah Alhamdulillah Disini Mami ingin sharing Dengan teman-teman Semoga bermanfaat Buat para youtuber pemula Disini Mami ingin sharing Apa saja yang kita lakukan Sebagai youtuber pemula Dan apa saja Kesalahan yang Mami Sudah lakukan Sebagai youtuber pemula Mami sharing-sharing Mami ceritain Pengalaman Mami Kepada teman-teman Semuanya Jadi Mami memiliki Tiga channel Pertama channel ini Channel Emi Yulianti Kemudian channel Muhammad Rafan Al-Falizki Channelnya anak Mami Nah disitu Bercerita tentang Kegiatan seorang baby Atau balita Yang berusia dari 0 Sampai 1 tahun Sekarang usianya Nah kemudian Channel keluarga nikmat Disitu menceritakan Tentang keluarga kami Keluarga nikmat Mami Pak suami Dan juga anak-anak Nah disini Channel Mami ini Tentang Masakan Menu hemat Dan belanja hemat Tapi kali ini Mami ingin sharing Sebagai youtuber pemula Apa saja yang wajib Kita lakukan Nah semoga bermanfaat Ya teman-teman Disimak videonya Sampai selesai Yang pertama Sebagai youtuber pemula Kita tentukan Tujuan kita Membuat youtube Itu apa Buat teman-teman Apa sih tujuannya Membuat channel youtube Silahkan tulis di kolom komentar Nah kemudian Setelah kita tahu Tujuan kita Baru kita tentukan Nama channel Dan juga kita ingin Membuat konten apa Tujuan pertama Membuat youtube Kalau Mami Adalah mendapatkan Penghasilan Kita bisa Membantu Perekonomian Keluarga Tentunya Dengan Nge-youtube Setelah kita Berhasil Mencapai Seribu subscriber Empat ribu jam tayang Dan Dimonetisasi Kemudian Kita akan Mendapatkan Penghasilan Sesuai dengan Kinerja kita Dan video yang kita Dapatkan Nah jadi Bunda-bunda Dan teman-teman Sebagai youtuber Pemula Kita sudah tahu ya Tujuan kita Nge-youtube apa Kemudian Yang kedua Tentukan Nama channel Kita akan Membuat channel Sesuai nama kita Atau anak kita Atau apapun Yang bunda Dan teman-teman Mau Atau inginkan Silahkan Kemudian Kita tentukan Konten apa Yang akan kita Buat di youtube Contohnya Mami Sebagai ibu rumah tangga Mami membuat Konten Kegiatan Ibu rumah tangga Kemudian Masak-memasak Kemudian Belanja menu Satu minggu Menu harian Dan lain sebagainya Contohnya Lagi Di channelnya Muhammad Rafan Alfarizki Tentang Perkembangan Bayi Sampai dia Berapa usianya Sekarang Nah seperti itu Teman-teman Kemudian Selanjutnya Setelah kita Pertama Menentukan Tujuan Kita membuat Youtube Kemudian Kita membuat Channel Youtube Nama channel Youtube Kemudian Kita Menentukan Konten Youtube Apa yang akan Kita buat Kemudian Kita Tentukan Mau berapa lama Kita Mendapatkan 1000 subscriber Dan juga 4000 jam tayang Jadi Kita tentukan Berapa lama Kita akan Mencapai itu semua Sebagai target Sebagai penyemangat Agar kita Semangat Konten Jadi Kalau kita Tidak memiliki Target Otomatis Kita akan Asal-asalan Kita akan Males-malesan Untuk membuat Konten tersebut Jadi Kita tentukan Berapa lama Kita harus Mencapai 1000 subscriber Dan juga 4000 jam tayang Mohon maaf Teman-teman Apabila Dalam Pembuatan Video ini Ada Suara-suara Berisik Suara Kambing Suara Motor Karena Mami Dabingnya Ini di Kamarnya Mas Ralfi Kemudian Di luar Sana Ada Kambing Yang Sedang Dijemur Punya Bapaknya Mami Kemudian Ini juga Mami rumahnya Dekat Sama Jalan raya Jadi banyak Kendaraan Yang berlalu Lalang Jadi mohon maaf Karena Mami Dabingnya Ini juga Menggunakan Alat Seadanya Hanya Menggunakan HP Tripod Dan Kamar Seperti ini Jadi Mami Tanpa Bantuan Alat Apapun Lagi Jadi Mohon maaf Ya Teman-teman Apabila Ada Suara-suara Yang Mengganggu Saat Mami Membuat Video Ini Kurang Nyaman Tidak Berkenan Mohon Dimaafkan Ya Teman-teman Jadi Setelah Kita Tahu Mau Berapa Lama Untuk Mencapai 1000 Subscriber Dan Juga 4000 Jam Tayang Sekarang Kita Mulai Bagaimana Cara Mencapai 1000 Subscriber Nah Disini Mami Ada Dua Cara Yang Pertama Membuat Video Shot Jadi Kita Sering-sering Upload Video Shot Itu Akan Membuat Subscriber Kita Berdatangan Atau Kita Akan Cepat Mendapatkan 1000 Subscriber Nah Nah Mami Alami Di Channel Muhammad Rafan Al-Farizki Anak Mami Jadi Mami Sering Upload Video-video Shot Video-video Pendek Yang Yang Berdurasi Kurang Lebihnya 15 Detik Nah Untuk Membuat Video Shot Minimal 15 Detik Kemudian Maksimalnya 59 Detik Itu Akan Membuat Subscriber Kita Bertambah Terus Bertambah Yang Penting Sering-sering Aja Upload Video Shot Kemudian Cara Yang Kedua Kita Sering Berkunjung Ke Sesama Youtuber Pemula Jadi Kita Menonton Video Teman Kita Sesama Youtuber Pemula Yang Belum Mencapai 1000 Subscriber Kemudian Kita Tonton Videonya Minimal 8 Menit Kemudian Kita Beri Subscribe Like Comment Share Dan Menyalakan Lonceng Notifikasi Insya Allah Teman Kita Akan Kembali Datang Menonton Video Kita Atau Ke Channel Kita Nah Setidaknya Minimal 25 Kali Minimal Kita Mengunjungi Channel Teman Kita Sesama Youtuber Pemula Yang Belum Mencapai 1000 Subscriber Minimal Satu Hari 20 Sampai 25 Teman Nah Disitu Nanti Insya Allah Paling Tidak 5 Atau 10 Orang Pasti Akan Kembali Mendatangi Channel Kita Nah Kalau Setiap Harinya Kita Menonton 20 Sampai 25 Orang Teman Teman Baru Kemudian Yang Teman Teman Lama Juga Harus Kita Kunjungi Ya Kita Kunjungi Balik Nah Kemudian Kita Seharinya Mendapatkan 10 Saja Subscriber Satu Bulan Kita Akan Mencapai Berapa 300 Subscriber Nah Kalau Sehari 10 Subscriber Jadi Satu Bulan 300 Subscriber Jadi Untuk Mencapai 1000 Subscriber Kurang Lebihnya 4 Bulan Sudah Mencapai 1000 Subscriber Nah Bagaimana Untuk 4000 Jam Tayang Disimak Lagi Videonya Nah Untuk Mencapai 4000 Jam Tayang Kita Harus Sering Upload Video Rutin Misalkan Setiap Hari Atau 2 Hari Sekali 3 Hari Sekali Yang Penting Rutin Di Waktu Atau Di Jam Yang Sama Nah Insya Allah Lama Kelamaan YouTube Akan Mengenali Channel Kita Konten Kita Dan Kita Akan Direkomendasikan Jadi Viewnya Akan Banyak Semoga Konten Konten Kita Bermanfaat Ya Teman Teman Nah Itulah Cara Kita Mendapatkan 1000 Subscriber Dan 4000 Jam Tayang Itu Yang Mami Lakukan Setiap Harinya Di Channel Channel Yang Baru Jadi Kesalahan Kesalahan Di Channel Pertama Mami Ini Semoga Teman Tidak Melakukannya Nanti Mami Sharing Kembali Dan Mohon Maaf Untuk Video Mami Kali Ini Durasinya Panjang Jadi Mohon Maaf Semoga Ini Bermanfaat Dan Ini Sekalian Mami Sedang Mengejar 4000 Jam Tayang Jadi Mami Membuat Video Panjang Nah Semoga Ini Juga Bisa Menginspirasi Teman Teman Yang Ingin Mengejar 4000 Jam Tayang Nah Kemudian Apa Sih Yang Kita Lakukan Saat Untuk Mengejar 4000 Jam Tayang Nah Cara Mami Untuk Mendapatkan 4000 Jam Tayang Yaitu Agar Bisa Upload Video Setiap Hari Atau Dua Hali Sekali Atau Tiga Hali Sekali Di Waktu Atau Jam Yang Sama Nah Ini Yang Mami Sedang Usahakan Di Channel Mami Ini Nah Karena Mami Memiliki Tiga Channel Jadi Mami Belum Bisa Konsisten Mengatur Jadwal Waktunya Kapan Untuk Upload Video Baby Rafan Kemudian Channel Mami Kemudian Channel Keluarga Nikmat Nah Inilah Yang Mami Sedang Usahakan Nah Semoga Teman Teman Yang Memiliki Hanya Satu Channel Bisa Konsisten Dengan Apa Yang Mami Sampaikan Ini Kita Bisa Membuat Video Minimal Durasinya 8 Menit Kenapa Mami Sarankan Minimal 8 Menit Karena Kalau Kita Membuat Video Terlalu Pendek Untuk Mengejar 4000 Jam Tayang Itu Agak Lama Kemudian Kalau Kita Membuat Video Kepanjangan Orang Orang Yang Belum Mengenal Kita Itu Akan Bosan Menonton Dan Tidak Mungkin Dia Akan Menonton Sampai Selesai Nah Kalau Kita Sudah Dikenal Sudah Banyak View Insya Allah Mau Video Sepanjang Apapun Pasti View Kita Akan Menonton Sampai Selesai Tapi Karena Kita Ini Youtuber Pemula Dan Mereka Juga Belum Mengenal Kita Lebih Jauh Jadi Mami Sarankan Membuat Video Minimal 8 Menit Sampai 10 Atau 12 Menit Nah Semoga Itu Bisa Dimengerti Oleh Teman-teman Sebagai Youtuber Pemula Ini Sharing Sharing Mami Sesuai Pengalaman Mami Kalau Teman-teman Mau Membuat Video Panjang Yang Sekalian Satu Jam Setengah Jam Satu Jam Lebih Itu Bisa Untuk Teman-teman Membuat Video Itu Teman-teman Buat Playlist Dan Bisa Ditonton Untuk Menggunakan HP Yang Lainnya Nah Itu Bisa Juga Mencapai 4000 Jam Tayang Dengan Cepat Tapi Dengan Cara Ya Seperti Itu Dibuat Playlist Video Panjangnya Itu Sampai Berapa Video 10 Sampai 12 Video Yang Panjang Panjang Sampai 1 Jam Sampai 1 Jam Lebih Itu Bisa Dibuat Playlist Kemudian Ditonton Menggunakan HP Saudara Atau HP Keluarga Kita Mungkin Itu Bisa Tapi Yang Mami Sarankan Itu Membuat Video Setiap Hari Upload Video Setiap Hari Durasi 8 Menit Nah Disini Mami Sarankan Juga Semoga Youtuber Pemula Bisa Membuat Konten Yang Bermanfaat Buat Banyak Orang Sehingga Mendapatkan View Yang Banyak Penonton Yang Banyak Penggemar Yang Banyak Contohnya Misalkan Ibu rumah Tambah Membuat Konten Bersih Bersih Kemudian Masak menu Hemat Belanja Hemat Nah Itu Kan Akan Memotivasi Atau Menginspirasi Bunda Bunda Lain Di Luar Sana Nah Jadi Untuk Teman Teman Mohon Maaf Ya Kan Ada Teman Teman Yang Bilang Video Receh Aku Tonton Terima Kasih Dan Sebagainya Terima Kasihnya Oke Tapi Ucapan Adalah Doa Jangan Kita Membuat Video Kita Ini Katanya Video Receh Dan Sebagainya Semoga Bunda Bunda Tidak Lagi Mengatakan Seperti Itu Sampai Di Menit Ini Mami Mau Siapa Teman Teman Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Selalu Mendukung Men Support Channel Emi Yulianti Muhammad Rafan Alvarizki Dan Keluarga Nikmat Terima Kasih Atas Dukungannya Dengan Cara Subscribe Like Comment Positif Share Dan Semoga Kebaikan Teman Teman Dibalas Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kita Bisa Sukses Berjamaah Amin Nah Teman Teman Disini Mami Juga Mau Sharing Apa Kesalahan Mami Saat Menjadi Youtuber Satu Mami Tidak Upload Video Setiap Hari Mami Kurang Konsisten Kemudian Mami Juga Jarang Mengunjungi Channel Teman Teman Yang Baru Kemudian Mami Juga Melakukan Kesalahan Yaitu Mami Tidak Memiliki Rencana Atau Tujuan Dari Youtube Mami Harus Mencapai 1000 Subscriber Dan 4000 Jam Tayang Harus Berapa Lama Mami Harus Segera Dimonetisasi Nah Itulah Kesalahan Mami Jadi Semoga Teman Tidak Memiliki Kesalahan Yang Sama Yang Mami Lakukan Disini Mami Share Mami Ceritakan Semoga Ini Bisa Memjadikan Pelajaran Buat Teman Teman Sebagai Youtuber Pemula Nah Terima Kasih Video Yang Mami Samaikan Semoga Bermanfaat Ada Lebih Dan Kurangnya Mohon Dimaafkan Ada Salah Salah Kata Mohon Dimaafkan Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Mami Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Bye